Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tiga terminal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat masa mudik Lebaran 2022. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ketiga terminal itu adalah terminal Lebak Bulus, terminal Grogol, dan terminal Muara Angke. Terminal Lebak Bulus disiapkan guna mengantisipasi lonjakan pergerakan pemudik Lebaran Idul Fitri. Terminal ini juga menjadi alternatif pemudik selain menggunakan kereta api bagi pemudik sekitar Jakarta Selatan. Kemudian terminal Grogol untuk melayani pemudik di wilayah Jakarta Barat. Dan terminal Muara Angke untuk mengantisipasi pemudik di Jakarta Utara. Selain ketiga terminal cadangan itu, ada empat terminal inti yang disiapkan untuk melayani pemudik pada arus mudik Lebaran 2022. Selama masa angkutan Lebaran yang dimulai 25 April sampai 10 Mei mendatang, dishub DKI juga akan mengerahkan petugas di terminal inti dan cadangan untuk memeriksa para pemudik. Para pemudik yang belum mendapatkan vaksin booster akan langsung diarahkan para petugas untuk melakukan tes antigen atau disuntik vaksin. Terima kasih telah menonton!